Intro MPRO Evolution Fight Series 2022 akan disiarkan langsung oleh Kompas TV dari Balai Sarbini pukul 20 waktu Indonesia Barat pada Jumat 1 Juli 2022. Pada jam tersebut akan ada petinju kebanggaan Indonesia Daud Yordan dan Ongen Saknosiwi yang bertarung untuk tanah air Indonesia. Dikutip dari Kompas.com ajang tinju tersebut disiarkan secara eksklusif di Kompas TV dan diharapkan dapat menghibur para pecinta tinju Indonesia. Daud, pemilik gelar WBC Asia Boxing Council Silver Super Lightweight akan berlagak sebagai main event di kelas 63,5 kg bertarung dengan Panya Uthok, petinju asal Thailand. Pertarungan mereka sebenarnya terjadwal 4 Maret tahun lalu di Thailand namun harus tertunda karena Daud terdeteksi COVID-19. Pada ajang MPRO Evolution Fight Series pada 19 November 2021 Daud menang TKO pada ronde 4 atas rahata Kaopimai, wakil Thailand. Pertarungan tersebut menjadi pertarungan perdana Daud setelah vakum 2 tahun akibat pandemi. Dan untuk pertarungan hari ini akan menjadi kenangan flashback bagi Daud karena menang atas Yoshi Takakato, petinju asal Jepang tahun 2017 silang. Pada MPRO Evolution Fight Series 2022 juga akan menampilkan Ongen Sakno Siwi sebagai Komei Niven melawan jirawat Tamakot asal Thailand di kelas bulu 57,1 kg. Beberapa petinju di Laga Undercart juga akan disiapkan untuk menambah kemeriahan yaitu George Lumoli vs Julio Briar, Bentham Wake, Beggy Rosten vs Satria Sandika, Super Feeder Wake, dan Silem Serang vs Ferengki Rohi, UBO International Championship. Demikian informasi untuk Tribun Newsport kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal Youtube Tribun News.